Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Gweser dapat men-subscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, sahabat Tanish Bike. Pada kali ini, saya udah kesiangan nih, mampir ke rumah sahabat saya yang selalu menemani saya bersepeda. Yaitu Umari, ini saya udah nyampe rumahnya ya, ada satu sepeda yang ya saya anggap ngetrend lah ya, sekarang musimnya sepeda listrik ya. Dan ini yang umum banyak digunakan, ya kalau sih. Nah, ada satu lagi yang melebihi daripada spek standar, Umari ini, mungkin ada kelebihan dana kali ya, di upgrade bedanya gitu loh. Upgradenya bukan hanya tambah baterai aja, atau ini, totally, totally, sehingga kemampuannya meningkat. Ini kelihatannya nih, agak unik nih teman-teman. Oke teman-teman ya, saya langsung ke Umari. Umari, lu udah duduk aja, udah disiapin. Memang, kan emang kita udah rencanain. Oke men, oke ya, nanti kita bahas sama-sama, kita santai aja. Mudah-mudahan dengan ini kita dapatkan suatu inilah, ya suatu manfaat ya, daripada sepeda kalusi yang di upgrade. Tersinya, Mas atau Um, atau Uda, Ariwandi Hamid? Oke nanti kita mulai. Uda, Ariwandi, kan gue orang Padang. Oke, orang Padang ya? Ya oke, Ariwandi Hamid, Uda, Uda, Ariwandi Hamid. Oke nanti kita mulai ya. Oke lanjut teman-teman, tadi saya udah sampe, udah salaman, udah permisi sama Umari. Ya Umari ya, Umari ini dari Padang saya panggilnya Uda. Uda Ari. Uda Ari. Nah gitu aja. Lo udah seneng kalau panggil Uda Ari? Ya terserah lo panggil Ari juga lebih bagus. Oh gitu. Oke teman-teman, ya kita santai aja di sini. Karena ini di tempat pas ya, pas masuk rumah Uda Ari. Demikian rupa, saya juga disediain minum nih. Memang saya aus tadi, panas banget. Saya naik kendaraan bermotor. Bener motor teman-teman. Oke. Jadi, ini sepedanya teman-teman ya. Sepeda kalau C ya, tipenya tipe... Miles. Pake S. Miles. Nah ini, ini yang akan kita bahas. Nah saya kebetulan, Umari udah lebih dulu ya, memiliki ini ya. Dan saya akhirnya karena saya penasaran, begitu enaknya Umari menggewes ya. Penasaran saya. Saya baca speknya ya. Nah rupanya memang ya, dengan harga yang ya reasonable ya. Price utility-nya tuh dapet gitu. Maka itu pada saat kemarin tur ke Jogja, demikian rupa, ada kurang lebih 6 sepeda teman-teman. Menurut sepeda dari, kalau poligon, kalau si Miles ini. Oke. Ini bukan sembarangan teman-teman ya. Saya ke sini, karena memang saya juga mengikuti perkembangan sepeda ini. Bagaimana Umari mengupgrade demikian teliti dari sisi teknis. Dan jangan salah juga baterainya juga diupgrade teman-teman. Nggak nanggung-nanggung kapasitasnya itu juga besar. Nanti dah diceritain. Oke Umari. Nah kita mulai aja di sini ya. Eh saya coba terima kasih ya. Terima kasih Umari ya. Sip. Sip ya. Nah kita mulai aja di sini ya. Dengan hal-hal yang penting daripada mengapa Umari awalnya itu tertarik untuk membeli sepeda kalosi. Yang pada saat itu tuh baru muncul teman-teman. Dan beliau itu ya, udah itu, udah Ari itu udah mencium-cium. Speknya yang bagus. Sehingga itu memutuskan untuk beli. Silahkan Umari. Oke, ini kalau sih saya beli, saya beli waktu saya lagi di Bali. Kerasaan umari nggak kedengeran? Kedengeran. Kedengeran? Kan saya di Bali. Di Bali. Jadi waktu saya di Bali, kita touring nih. Kita touring sama temannya saya, Agus sama Eli. Di Bali, dia pakai full bike, e-bike. Mesti pakai e-bike. Makanya, waktu itu anak MGUES tuh udah banyak yang punya. Udah ada juga ya? Orang. Aduh oke. Si Ipong, Mas Ipong, Mas Ipong sama Fudi. Iya. Jadi saya belilah nih kalosi. Nah, waktu saya beli kalosi, saya berpikir, karena saya sama Kang Dhani ini suka nanjak, berarti saya menghitung itunya gear rasionya. Gear rasionya ini, chainringnya itu 44, terusnya sprocketnya 34. Jadi, kalau 44 dibagi 34 kan 1,2. Nah, jadi kalau nanjak boleh setengah mati, biar kata ini sepeda listrik. Enggak, ceritanya standar dulu, Mari. Jangan di upgrade dulu. Iya, ini standar. Oh, standar? Loh. Lu tadi kan Nyimak? Hah? Lu tadi kan Nyimak? Enggak, kan gue rada bodoh kemarin. Nah, makanya. Kan saya, chainringnya itu yang aslinya kan 44. Ininya Altus. Altus kan 8 speed. Itunya chainring yang paling gede nya 34, paling kecilnya 11. 34, oke. 11-34. Nah, jadi saya berpikir, kalau 11-34 nanjak, udah pastinya ini sepeda juga akan kesusahan. Kan ada motornya? Ya, kan motornya juga berapa maksimal motor. Oke. Jadi, makanya langsung saya upgrade. Ke 11, ke Diore, 10 speed, 11-46. Oke, terus? Terusnya, chainringnya masih tetap 44, karena waktu itu di Bali nggak ada. Nah, nggak ada chainringnya. Nah, yang 44, jadi nggak bisa kita pakai yang kita ganti chainringnya. Jadi, nah di Bali dipakai. Jadi pada saat itu... Itu langsung dibeli, diupgrade langsung? Langsung diupgrade. Waduh. Langsung diupgrade. Saya nggak mau pakai yang Altus-nya itu. Saya pakai yang Diore. Upgrade-nya ini jadi berapa? 11-46. 11-46? 14-46 kan ini. Sorry ya, ini saya langsung saya shoot aja ya. Saya pidain di sini, teman-teman ya. Karena ini kondisinya memang agak darurat ya. Nah, ini mau mari ya. Ini 11-46 ya. Oke, terus itunya, chainringnya? Nah, jadi waktu di Bali kan saya belum ganti chainringnya. Iya. Waktu di Jakarta, waktu saya pakai di Bali, saya menanjak di gradient, di gradient, di... Awas. Awas, awas. Di gradient antara 15 persen itu mengalami kesulitan berat. Yang 44? Yang 44. Jadi, even though saya juga pakai, ininya kan power-nya bisa, dia bisa di-setel 1-5. Oke. Jadi power-nya itu saya pakai 3, baterainya langsung cepat habis gitu. Nah, terus digantinya kapan nih? Kan kayaknya perpresan. Jadi, waktu pada saat saya di Bali, saya mau ganti nggak ada barangnya. Jadi, pada saat saya ke Jakarta, langsung saya beli. Nah, yang saya beli juga ini rada unik. Saya beli karena ngeliat, ngeliatnya bitong. Bitong itu kan, bitong kan pakai yang... Oval. Yang bukan oval, oval. Doval. 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 Nah, kalau saya pakai yang oval aja. Oke. Yang 36T. 36T? 44 turun jadi 36 ya? 36 oval. Nah, itulah yang saya pakai sampai sekarang ini. Oke. Jadi, dengan saya ganti 36T, saya nanjak-nanjak ke bojong koneng, segala macam. Itu relatif akan lebih gampang dan power-nya nggak usah pakai yang maksimal gitu. Oke, Bu Mari. Ini saya kebalikan dulu ke posisi awal nih. Saya nggak ada asisten, terus terang aja nih ya. Ini teman-teman, maaf ya. Saya ini manual berdua ya. Dengan kamera yang seadanya gini ya. Oke. Oke, nah kita lanjutkan omong ya. Oke, mari teruskan. Oke ya, jadi itu saya cerita dari segi speknya. Dari segi pemakaiannya. Ini sepeda waktu pertama kali saya pakai, itu kan saya, gue, ya pokoknya saya, gue serata-rata 100 kiloan gitu kan. Atau 120 kilo atau 130 kilo. Yang di Bali? Yang di Bali. Oke. Di Bali. Jadi, saya pakai power-nya nomor satu, itu speed average-nya karena... Saya bisa lari 32, 33, 32. Bukan ada lima speed? Iya, makanya saya cerita nih. Saya pakai nomor satu. Nah, dengan speed average-nya 32, itu kapasitas baterainya itu yang dari 5 bar turun 1. Jadi 4 bar. Jadi turun 1 bar sejauh 22 kilo. Berapa kilo? 22 kilo. 22 kilo? Dengan average speed 32. Berarti power dari itu luayan ya? Saya nggak tahu. Tapi maksimal 32 kan maksimalan motor tuh. Dan iya, saya sengaja bikin 32 sampai maksimal dari speed limitnya. Limitnya, iya, motor. Si sepeda kalau si Mael sini. Karena kan dia di protect sehingga dia kecepatannya cuma 32. Itulah yang saya dapat. Nah, terusnya dipakai-pakai-pakai-pakai-pakai sampai singkat cerita di Jakarta. Sekarang, waktu di Bali itu masih dapat 102. Hmm. Nah, pada saat di Jakarta kemampuan baterainya sudah menurun. Range-nya tergantung jalanannya. Kalau jalanan datar bisa dapat 98, 97, 95. Datar ya? Jalannya ada nanjak, ada ini segala macam. Itu sekarang ini, sekarang ini dengan di sekarang ini paling pol 85. Jadi ada penurunan ya? Penurunan. Kemampuan baterai ya? Kemampuan baterai. Selama berapa bulan tuh? Kurang lebih? Ya, kalau dilihat dari kilometer itu sudah 5.000 kilometer. Wah, ya wajarlah. Wajarlah. Sudah 5.000 kilometer. Iya kan ada di cas, ada di buang gitu kan? Ya, mungkin juga kena panas. Oke, oke. Jadi turun. Nah, karena saya ini orangnya kan senang berimprovisasi. Terusnya saya ngebatin. Kalau misalnya saya pergi jalan jauh dengan kalosimais, dengan jarak tempuhnya, itu katakan medannya kan nggak terlalu berat itu 85. Ini maksimal berapa sebenarnya sih? Ya, itu dia nih. Ini saya cerita nih, 85. Jadi, kalau saya pergi ke luar kota, dengan medannya akana dan tanjakan-tanjakan, pasti baterai habisnya di 60-an atau 65. Nah, kalau 60-65, kita baru nyampe mana gitu, gue hasil. Bogor lebih dikit lah. Ya, mungkin kalau ini mungkin di tubuh udah habis. Padahal kita mau gue sampe ke Mang Ande. Wah, baru-baru nggak nyampe. Oh iya, saya lupa, saya cerita. Nah, saya waktu itu ikut Cisalaklub. Cisalaklub itu, total jaraknya itu 137 kilometer. Iya. Itu ya. Dan gradient-nya naik. Cianten kan tau sendiri kan naik gitu. Ya, mungkin EG-nya, EG-nya mungkin bisa dapat sampe 1200. Sampai ke, balik lagi ke Bogor gitu. Jadi, baterainya 2T itu habis di Cianten. Berapa kilo terus? Di Cianten tuh more than less, sekitar 65-an. Oh, udah hampir maksimal ya. Nah, baterai saya masih ada. Masih ada. Terusnya, dia di chart. Di chartnya cuma sebentar. Cuma dapat nambah yang tadinya baterai dia, baterai dia tinggal 1 bar, itu nambahnya cuma jadi 3 bar atau 2 bar. Itu dengan kita nunggu berapa lama gitu. Nah, setelah di kilometer berapa, kalau nggak salah, di kilometer 95, sepeda yang saya pakai itu kan, saya pinjem sepedanya ini, Rodaling. Abis juga baterainya. Oh, udah, betul ya. Jadi, saya mulai dari situ tuh masih naik lagi kan, ke arah Cibadak. Itu naik, waktu itu udah saya sengak mati, udah sepeda listrik. Iya, mungkin di atas 20 kilo ya. Dan itunya standar. Iya, belum di upgrade ya. Iya, belum di upgrade ya. 34 ya. Iya, 34 sama 44. 44 ya. Oh, udah berat itu ya. Nah, dengan pengalaman itu, saya berpikir, gimana kalau kemampuan baterai ini kita tambah gitu. Jadi, setelah saya hitung-hitung segala macem, dan probabilita, saya pingin jalan dengan kondisi tanjak-tanjakan itu, saya mau coba tuh, kira-kira bisa nggak nih, 160 kilo gitu. Dan misalnya, kalau kita ke Bandung, bisa nggak nih, baterai ini tanpa di car, sampai di Bandung. Bandung kan serasa panas. Enggak nih, Mas Amudari, maaf ya. Gini-gini, kira-kira, wacananya kan kita nih, udah tambah baterai nih. Wacana pemandang baterai itu tuh, itu alasannya ya? Iya, iya itu dia. Saya pingin goas sampai ke Bandung, tanpa di car. Oh, gitu. Tanpa di car. Betul-betul alasan dengan berpikir kreatif ya, bahwa batasan, yang tadi yang maksimal, dengan jalan ternaik 60 kilo itu, tidak memuaskan ya, kalau seitu ya. Jadi pemikiran Mas Ari itu, bukannya beli baterai yang sama, tapi tidak memuaskan, kemampuan hanya tinggal 60. Tinggal 60. Jadi jangan bilang tidak memuaskan. Oke, itu memang batasan segitu. Kita berkreatifitas. Karena akibat pemakaiannya, yang di luar dari, ini sepeda kan sebetulnya untuk sepeda kota. Oke. Oke, oke. Kota ya urban dikit-dikit lah, gitu-gitu. Makanya dikasih shock gitu kan. Oke, oke. Nah, terus, kita mau baterai? Nah, makanya, jadi saya berpikir, gimana, kalau saya mau gues ke Bandung, tanpa perlu ngecar. jadi ini standar baterainya, ini gue kasih tahu nih, motornya 250 Watt, baterainya 11,8 Ampere. 11,8 Ampere? Yang aslinya ya? Aslinya. Oke, terus? Jadi, nah dengan 11,8 Ampere, itu saya bisa tadi, gue awalnya 102 Kilo, turun lagi. terus dari ke 85 Ampere, terus kalau jalan-jalan tanjakan, di 60 Ampere sudah habis. 60 Ampere sudah habis. 60 Ampere 70 Ampere ya? 60 Ampere sudah habis. Oke, oke. Itu waktu pergi ke main sama anak-anak Bogor, 60 Ampere sudah habis. Oke. Nah, dengan alasan itu, dengan alasan itu, saya mau beli baterai nih. Nah, saya juga beberapa kali, ikut anak-anak yang full bike, full bike, e-bike, yang fabrikan, yang harganya, iyalah, yang harga mobil lah. Oh, iyalah. Ini kan, lower entry lah. Itu speknya yang saya tanya, motornya tetap 250 Watt, tapi dia di mid-drive, kapasitas baterainya 890 Watt. Waduh, gede kali ya. Gitu. Gede sekali ya. 850 Watt. Nah, jadi, saya pikir, saya, kali-kali ini, 11,8, saya kali 30. Kenapa, kok pabrikan jualnya Watt? Kenapa, kalau sih, cuma ngomongnya Ampere gitu. Nah, tiga kali ini aja. Saya mau, biar Apple to Apple, saya kali ini nih. Ternyata ini, cuma 428 Watt. padahal pabrikan jualan. Berapa? 850 Watt. Berarti setengahnya. Setengahnya. Oke, oke, jelas-jelas. Ada compare-nya ya? Iya. Makanya saya, 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 search lah, saya tanya-tanya teman-teman saya, segala macam. Jadi ada, di Cempaka Putih, ada Pak Julianto. Pak Julianto itu? Iya. Langganan orang-orang ini ya? Iya. Orang-orang yang mau pasang baterai ekstensi. Sepeda ini, sepeda biasa, dibikin, ditambah, middrive. Oke. Middrive. Dia kebanyakan jualnya yang middrive. Ada juga yang hub. Kalau ini kan yang dihub. Oke. Nah, yang middrive lebih mahal, Kang Dhani. Betul-betul. Bedanya antara 5 juta. Termasuk modifikasi itu, juga dia biasa ya? Extra baterai ya? Iya. Biasanya ya? dia kan baterainya kan, kalau yang sepeda tambahan itu, baterainya ya kayak begini. Ada juga yang model casing, ada juga yang model kayak tas ini. Oke. Jadi gitu. Nah, terus saya, saya hitung-hitung, wah, kalau pabrikan, 850 Watt ya kan? Dan torque-nya mesinnya juga 80 torque. Itu kan? Newton meter. Iya, ini kalau sih cuma 45 torque. Berarti baterainya, Newton meter. Berarti baterainya saya mau beli yang gede gitu. Jadi, setelah, harganya yang paling oke lah, dengan dapat yang 17,5 ampere. 36 volt, 17,5 ampere. 17,5 ampere ya? 50 pull. Oke. 50 pull. Ada juga yang, berarti 60 pull. ada 40, 50, 60. 70 persen lebih besar ya, dari yang standar berarti ya. Ini kan sebelah ya. Kurang lebih ya. dapatlah 600, kalau dikali, 680. Oh, udah memper ya? 800, 600 ya? Mendekati ya? Ya, yang profesional. menjadi 1055 Watt. Waduh. dengan 1055 Watt, kan kemarin kita balik, dari Cempaka Putih. Nah, itu salahnya itu kita kilometer, kita nggak nolin gitu. Nah, buat itu kan, dia ada chart kan, baterai ini di chart, katanya baterai ini full, saya nggak tahu full atau nggak. Baterai ini, saya nggak tahu full atau nggak gitu. Pada saat kita datang, udah habis itu, dimatikan kan. sampai 85 kilo, baru turun 1 bar. Biasanya, 1 bar itu cuma 16 kilo, 18 kilo. Iya, jadi betul ya. Sekarang 80 kilo. Oke, mari ya. Itu kan ada suatu kondisi ya, dimana kita pada saat ke Om Yulianto itu, pakai baterai standar ya, dan pada saat kita ambil, kita juga kan 2S ya, pakai baterai ekstra. Itu gimana perbedaan? Mari. Iya, apakah, saya sih ngerasa, pada saat pakai power 1, jadi saya lari, lari antara 20 sampai 20, kemarin kan kita speed antara itu aja kan. Iya. Karena sepeda yang, yang dimodifikasi lo punya kan, maksimalnya cuma 25 kan. Jadi gue, gue sengaja bikin speednya 20, 25, 20, 25 gitu. Nah, itu rasanya, lebih, lebih apa, lebih enteng saya. Daya saya untuk medal itu, lebih enteng gitu. Oke, teman-teman. Kalau saya kasih daya gede, speed saya jadi langsung kenceng gitu. Oke teman-teman, ini kan pedal asis ya. Kebetulan Om Ari kan memang spesial, akan mereview ini ya. Saya mendampingi dengan sepeda poligon juga, yang, yang, mini velo, yang mini velo. Velo mixty, velo mixty yang baru. Oke, oke ada velo apa namanya? Mixty. Velo mixty yang baru ya. Ya memang, rupanya, itu juga sama ditambah ya. Itu agar ringan teman-teman. Jadi, kalau penambahan baterai itu, menyebabkan, selain jarak tempuhnya, jadi lebih panjang ya, untuk level, level 1 ya, daripada standar itu ya, indikator itu, jadi lebih ringan ya. terasa gemari ya. Iya. Jadi, jadi memang, memang, tergantung, tergantung kita juga. Jadi kan, ini, sepeda ini kan pedal asis. Iya kan? Gitu loh. Nah, pedal asis ini, ya seberapa daya yang kita, kita berikan, ya kita pakai nomor 1 aja, kita berikan daya, misalnya kita guas, kita guas itu, dengan speed 25, pasti akan merasa berat gitu kan. Makanya orang, udah beli sepeda gini, ya pastilah powernya ditambahin 2, gitu kan. Oke. Dengan power 2, dengan nomor 2, jadi sepeda ini, apa, powernya dia lebih gede, sepeda ini bisa memberikan kepada, pedal, pedal yang akan kita, kita guas itu, akan lebih, lebih banyak, dibandingin tenaga kita. Oke. Apalagi kalau ditambah lagi nomor 3, apa, nomor 4, atau nomor 5. Oke, itu otomatis kita teman ya. Jadi kalau nomor 5, ya rasanya kita udah, gua sih cuman naruh kaki doang ini. Oke Umari, kembali lagi ya, ada pengalaman Umari juga ini, ya mungkin sedikit lah, keliling Bali, sebelum ya, menggunakan baterai ekstra. Nah, jadi kita, Umari, dulu itu memang, beberapa kali, begini mencoba ya, sepeda kalosina. Nah, pada saat di Bali, udah hari ini, beli ya, itu kan betul-betul mengoptimalisasi, kalau si ini, cerita sedikit ya, Mari, di maksil bakalan, kecepatan berapa, dan, merasa ada perbedaan jauh daripada itu ya. Jadi, Bali kan, Dhani kan udah, udah sekali kan, aku ajak ke Kintamani, ke Jati Asi, terusnya ke Nusa Dua, terusnya ke, ke, ke pantai, pantai Pecatu, gitu kan. Nah, itu kan, itu kan penuh rolling-rolling. Betul. Jadi, waktu aku goes, dari Padang Galak, sampai ke, ke arah, arah, ya, pokoknya deket, deket Uluwatu lah, deket Uluwatu itu, baterai ku itu, udah tinggal dua strip. Jadi, saya pikir, wah ini, kalau saya pulang, ini jaraknya sementara, udah 60 kilo, gitu. Iya. 60 kilo atau 65, gitu. Saya pulang, ini pasti, menemuin 120 kilo kan, pasti habis. Jadi, sengaja saya makan, sama saya car. Oh. Nah, nah, kelemahannya dari ini adalah, karena chargernya itu, cuma 2 ampere, Kang. Oh, memang? Satu jam, cuma naik 2 ampere. Jadi, waktu, saya pernah juga, nyari-nyari, yang 36 volt, 4 ampere atau 5 ampere, enggak ketemu. Nah, kemarin waktu beli juga, kan saya minta satu-satu paket dengan charger yang 4 ampere. Yang besar. Jadi, satu jamnya bisa naikin 4 ampere. Jadi, kalau yang ini standar, itu dia cuma ngisinya 3 jam, ini udah full. Oh, gitu ya. Kalau pakai charger yang asli, ini 6 jam. Oke, kembali lagi, kemudian hal teknis, supaya ininya, jangan cerita, jadi ada tahapan-tahapan, kita mau mengetahui. jadi yang ke Bali itu kan, tadi kan ke Bali. Jadi, di Bali itu, gimana cerita? Ya, dengan 44, chainring 44, saya ngerasa kayaknya, waduh, ini tenaga saya, habis juga, banyak ini. Teman-teman, standar itu, nggak rekomen ya, mesti ada upgrade ya. Kalau mau main yang rolling-rolling. Bali, ya nggak ada yang pasti rolling lah ya. Pasti rolling. Semuanya. Jadi, chainring 46, eh, maaf ya, kaset diganti ya, dari standar itu, jadi 11, 46 ya. 46, 10 speed ya. Ininya juga diganti dengan Deore ya. RD-nya, shift juga dengan Deore, satu paket gitu ya. Dan chainring-nya, kayak kalau bisa ya, lebih kecil mari ya. Chainring-nya ini, 36 oval teman-teman ini. 36 oval ya. 36 oval. Yang fokus yang kecil, fokus yang kecil itu, jadi 34 teman-teman. Jadi itu ada reduksi ya. Ini teman-teman ya, jadi obat ini ya. Jadi ini, jadi sepeda, numpuni betul-betul ya. Nah sekarang, mari ya, ini ada hal teknis, yang ingin saya tanyakan ya. Pada saat kita, sebelum serah terima charger ini ya, Om Yulianti kan memberitahu, penggabungan antara charger, eh, baterai, standar ya, dengan baterai extension itu, itu gimana? Cerita aja deh, supaya ini bisa. Jadi gini, Pak Yulianto, ngasih, ngasih opsi ke saya. Iya. Bukan Pak Yulianto, tadinya saya bilang, saya mau yang manual aja gitu. Oke. Jadi kalau, kalau baterai ini habis, saya baru pakai baterai tambahan. Oh, jadi manual. Tadinya saya mau manual gitu. Jadi, dari sini keluar kabel, masukin ke tempat charger. Oh gitu. Seperti fabrikan-fabrikan punya, begitu juga. Oh gitu. Jadi saya bikin manual. Jadi ini terpisah itu independen ya? Iya. Nah terusnya kata Pak Yulianto, karena, karena kabel konektornya itu, nggak ada yang model L, ada yang lurus aja, itu pasti, kena, pada saat kita guas, kena kaki kita. Oh. Terusnya dia bilang gini, Pak, nambah lagi biaya, itu kita kasih controller. Oke. Jadi ada controller. Jadi controller tambahan, itu dia bilang smart controller. Dia yang akan mengatur pemakaian baterai asli dan baterai tambahan. Ini, ini udah pakai controller ini? Udah. Oh gitu. Teman-teman, gini teman-teman ya, kerja antara baterai standar ya, dengan baterai tambahan itu ya, itu pakai sinkronisasi ya, controller ya. Oke ya, jadi nanti ada kata ini habis, dia pakai ke sini. Gimana ceritanya, Mari? Silahkan. Kalau dari pengalamannya Pak Yulianto, dia akan pakai berbarengan gitu. Oh, sinkronisasi berarti ya? Sinkronisasi. Cenderung paralel ya? Iya. Jadi seolah-olah baterai ini udah jadi satu-satuan. Oh, jadi ini habis, ini juga habis. Cara turun bersamaan. Bisa juga, ini habis, ini belum habis. Oh, gitu. Nah, kalau nggak kan, saya mesti nambah manual kan. Nah, dengan controller ini ya, ya daya yang diambil yang daya dari tambahan. Oh, jadi dia saling menyeimbangkan untuk mengusung perut motor gitu ya? Iya. Controller itu. Makanya, makanya kan, saya berpikir seperti itu. Makanya kan terbukti waktu kita pulang, kita bisa buat 80 baru turun satu perang. Loh iya, teman-teman. Dan kan itu gabungan. Iya, itu betul-betul ya. Jadi, tolong kalau misalnya teman-teman inginkan baterai tambahan ya, baterai tambahan ini, tolonglah ke pihak yang ahlinya lah ya. Nanti saya kasih alamat, ada alamatnya ya. Di deskripsi. Di deskripsi, nanti saya kasihkan alamatnya ya. Nah, jadi jangan sembarangan, karena tanpa controller, dia itu tidak bisa meng-apa ya, meng-sinkronisasi kerja. Nah, oke. Itu ya. Terutama itu ya. Dan kita akan kerepotan. Baterai ini habis, pindah lagi ke sini. Kalau dengan controller ini, kita akan saling mengisi ya. Di mana kita, motor itu butuh, dia akan saling mengisi gitu. Dan habisnya akan turun secara bersamaan, teman-teman. Karena ini amperi kecil, ini amperi kecil, berarti ini pasti lebih cepat. Nah, itu teman-teman. Ini sokelah. Kalau ini habis, ya pasti ke sini larinya. Iya. Ya, itulah gunanya controller itu. Itu teman-teman ya. Itu alatnya juga ada harganya loh. Jadi, jangan sembarangan untuk memakai baterai tambahan ini tanpa alat-alat atau sistem ya, yang diberikan oleh pengalaman, teman-teman. Yang kedua, Umari ya. Umari itu kan, ini ada chargernya. Rupanya Umari juga beli charger yang ini. Nah, gimana cara nge-charge-nya? Bisa barengan atau satu-satu, Umari? Silahkan. Ya, karena chargernya masing-masing, independenya masing-masing, ya chargernya masing-masing. Ya, yang ini saya pakai yang 2 ampere, yang ini saya pakai 4 ampere. Kalau misalnya, barang-barang nge-charge, dua stop kontak bisa? Iya, bisa. Bisa ya? Iya. Jadi masing-masing. Oh, gitu. Nah, kan supaya ini keisi, ini keisi, ya saya pakai aja charger asli juga saya pakai kan. Nge-charge baterai yang ini. Jadi, ini yang asli, ini yang asli. Jadi, misalnya ada waktu, oke lah di sini rekomendasi, di manualnya. Ya, antara 5-6 jam atau berapa di bawah itu barangkali ya. Jadi, kita ngisi itu, jadi semuanya insya Allah penuh gitu ya. Berbarengan. Ya, gini aja. Ini kan 17 ampere. 17 ampere dibagi 4. Berarti kan 4 jam setengah kan. Nah, 4 jam setengah ini. 4 jam setengah ini kalau kosong. Kosong, oke. Full. Full, ya. Ini kalau kosong, 6 jam. Karena dia, charger-nya cuma 2 ampere. Oh, tadi. Nah, teman-teman ya. Tadi kembali lagi ya. Kita juga sebenarnya ya, karena ini istimewa ya, suatu paket tambahan yang spesial ya. Ini kan jadi hebat nih. Dan juga itu spesial rokes teruk. Dari ya. Jadi, minta yang besar ya. Supaya cepat ya. Sebenarnya, yang lebih besar. Andai kata teman-teman menginginkan supaya ini bisa berbarengan, ya, bisalah beli charger tambahan yang bisa pada saat kita nyolok, ini akan berbarengan. Kurang lebih-kurang lebih gitu ya. Iya. Nah, itulah. Itulah opsi, teman-teman ya. Jadi, mencharge ini akan 4,5 jam. Ini akan 6 jam. Nanti ya. Oke lah. Nah, ini teman-teman. Iya, kan 6 jam. Ini 4,5 jam. Nah, oke. Nah, gini ya. Bisa nggak ya? Ini suatu wacana aja. Andai kata ini dibawalah ya. Secara independen kita touring ya ke luar kota lah. Gimana, Maria? Kira-kira ya kalau misalnya baterai charger kan berat apa gimana sih? Saya nggak tahu tuh. Apakah ini nanti dibawah dua-duanya apa satu apa gimana caranya? Supaya dibim. Di dalam kotak ini ada dua baterai saya taruh. Oh! Baterai charger? Keluarin aja. Cucok, keluar, keluar. Oh, jadi dua-duanya dibawah ya? Ya, dua-duanya saya bawa. Oh, gitu. Ya, kena. Oke, oke. Oke, oke. Betar, betar. Oke, ini teman-teman ya. Ini betul-betul ya suatu paket ya yang memudahkan kita ya untuk mengisi secara berbarengan baterai ini dua-dua charge yang 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 equal. Ini teman-teman ya. Ini charger yang asli. Yang asli ini ya. Yang dua ampere ya. Ban. Oke, ini ada. Ini ban. Nah, ini teman-teman. Ini kalau saya gini kan ya. Ini malah kelihatannya beratnya gak terlalu jauh teman-teman ya. Padahal ini yang besar ini 4 ampere teman-teman. Ini yang 2 ampere. Nah, oke lah. Kalau kita touring sama-sama touring lah ya. Jangan lupa ya. Kita membawa dua-duanya. Ini dikasih fan loh dan. Nah, di fan lagi. Jadi gak panas teman-teman ya. Supaya gak panas. Jadi beratnya juga. Saya kira kalau kita gabung ini ya. Ini ya mungkin satu setengah kilo. Gak terlalu berat ya. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, paling maksimal ini gak sampai satu kilo teman-teman. Ini kelihatan gede aja ya. Tapi bisa kita masukkan di sini. Oke teman-teman ya. Sekarang ini 4 ampere. Ini 2 ampere gitu ya. Oke. Ya. Itu solusinya ya. Solusi daripada apa-apa yang kita lakukan di perjalanan supaya ini tetap kita bisa manfaatkan baterai ini secara optimal. Nah, jadi kita nanti misalnya kalau perjalanan kita ya di motel atau di ya hotel kelas apa ya levelnya yang sedang ya. Kita ya biasanya sih terus rang. Sepeda tuh saya bawa masuk teman-teman. Kedalam ya. Ini kabel-kabel extensionnya cukup besar ya kita charge aja. Seperti layak kita mencharge handphone. Dan kita juga punya jatah ya untuk mencharge ini ya. Ya oke. Oke lah. Itu solusi teman-teman. Jadi gini. tadi kan kita bicara yang umumnya kan. Oke. Iya kan. Sekarang mungkin bicara yang lebih detail. Iya kan. Bahwa kenapa baterai ini habisnya di 100 kilo 90 70 60 gitu. Itu kan berarti tergantung dari medannya gitu. Oke. Jadi dengan adanya medan si dengan medan yang penuh tanjakan berarti kan kita perlu tenaga lebih besar. kita butuhkan gitu. Nah supaya tenaga kita yang tadinya kita biasa dengkul ini dengan kita kita dibantu ini mungkin tenaga kita keluarnya tinggal 50% gitu ya. Nah itu teman-teman tinggal 50% cuman kelemahan ya sepeda ini sepeda yang hab belakang ini tidak diperuntukkan untuk jalan tanjakan. Jadi saya ada baca mungkin nanti Dhani cek deh literasinya menyatakan bahwa di hab belakang pada saat dipakai gradien lebih dari 5-6% itu itunya kemampuan torque motornya itu berkurang 50% dari 45 dia cuma tinggal tinggal torquenya itu tinggal 20. Ya kan ada tenaga kita kita kan Ya enggak maksudnya itu maksudnya gini tinggal cuman 60. Gitu loh. Karena apa? Karena bantuan 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 dari dari sepeda ini untuk kita nanjak ya ini sepeda ini kan jadinya berat nih kan ini sepeda kan 22 kilo ya oke sepeda kita kan biasanya kan masih-masih 11 kilo 13 11 lah gitu kalau sepeda saya rata-rata di bahas 10 kilo lah ya oke nah itu jadi dengan 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 itu yang jadinya kita berpikir gitu penambahan-penambahan baterai ini supaya kesenangan kita nanjak segala macam bisa dipenuhi tanpa usah mikir lagi kita ngecar di tengah jalan oke teman-teman ini Umarij saya anggap cerdas ya cerdas berarti gini teman-teman ya kita ya makin ya usia tentunya akan menurun ya tapi juga kita harus punya sensasi ya tidak melepas sebegitu aja sensasi kita untuk goes yang nanjak yang gak ekstrim itu ya sepenuhnya ke baterai kita tetap punya sensasi nah ini hanya untuk mereduksi berapa persen ya 40 persen barangkali ya untuk nanjak kita anggap dia kan ada 5 assist istimewanya dia 5 assist keempat aja ya ada 5 assist gitu kan jadi katakan katakan kalau kita pasang satu itu dan datang bantu goes kita dia kan dengan power satu bantu goes kita itu sekitar 30-40 persen oke terus nomor 2 naik ke 50 atau 50 ke 3 sampai ke maksimal 5 itu bantu kita 80 persen jadi tenaga yang kita keluarin itu istilahnya cuma 20 persen jadi kalau teman-teman mau goes 100 kilo 100 kilo itu serasa cuma goes 20-30 kilo oke teman-teman kalau pake nomor 5 gitu enggak lah gitu lah iya enggak itu pake nomor 5 serasanya begitu jadi 100 kilo tapi kecapean badan itu iya 30-20 persen ya enggak kecapean badan itu dikurangi 80 persen serasa kita goes cuma 20-20 iya 80 persen dikurangi ilang lah capeknya gitu teman-teman Anda kata 5 ya itu yang 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 gampang aja diomongin oke 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 jelas ya makin gede powernya makin kecil tenaga kita oh jelas makin kecil powernya itunya kita juga makin power yang kita berikan kepada pedal juga makin besar oke teman-teman ini ada suatu hal ya yang sifatnya teknis ya tentunya ini juga bukan sembarangan disampaikan oleh Pak Om Yulianto sebagai pihak yang ahli ya untuk mendeteksi keawetan lah keawetan motor listrik ya dan kontrolernya ya dan kontrolernya ya dan sifatnya IC lah ya nah ini ada jadi gini ada suatu keadaannya dimana kita harus memelihara level baterai itu assist itu ya ya jangan kalau udah level 1 ya kita spare lah ya nah ini tadi saya udah diskusi sama Uda Ari demikian rupa ya mungkin langsung aja Uda Ari yang menjelaskan karena kita harus menggunakan tenaga untuk mencegah terus serang ya ya ini tadi motor itu panas kita raba ya oh ini bahaya nih bisa kebakar dan controller juga yang ada di sini dia panas gitu loh itu teraba silahkan mari penjelasan itu jadi kalau si itu kan ada assist ada kemampuan baterai kemampuan baterai ini diberikan ilustrasi dengan 5 bar 5 kotak jadi 5 kotak jadi per kotaknya katakan waktu itu normalnya normalnya 90 kilo berarti 90 kilo dibagi 5 itu kan sekitar berapa 17 ya 17 kilo jadi tiap 17 kilo dia turun 1 bar 34 kilo dia turun lagi berikutnya berikutnya nah pengalaman saya begitu dia tinggal 1 bar tinggal 1 bar kemampuan ini kemampuan sepeda ini membantu membantu saya gue itu kayaknya berkurang itu teman berat gue jadi saya kayaknya untuk mempertahankan katakanlah speed 15 yang tadinya gue saya agar ringan mengotot yang ini harus lebih 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 memberikan gitu supaya supaya bisa dapat di speed 15 lagi nah kesimpulannya tadi Kang Dhani bilang kan mungkin dari 36 volt mungkin voltasenya udah tinggal katakanlah tinggal 10 atau tinggal berapa lah gitu jadi nah mungkin Kang Dhani bisa terangin teknisnya kalau kalau baterainya ini tinggal tinggal 12 volt ya kan nah tadi Kang Dhani kan bilang berarti ampere kan jadi tinggi nah sedangkan ini kan ampere kan dia 11,8 oke jadi dia memberikan 11,8 tapi ininya kemampuannya outputnya harus sama outputnya harus sama nah itu jadi panas oke teman-teman ini kesimpulannya ya ada hal yang yang diperlu perhatikan oleh yang memiliki selis peda listrik ya terutama dalam penggunaan ya penggunaan baterai tadi sudah panjang lebar Om Ari menjelaskan bagaimana cara-caranya dan tadi yang nasihat dari dari Om Nulyanto ya jadi pada pada kondisi-kondisi tertentu ya kita harus memperhatikan teman-teman ya terutama pada saat baterai levelnya itu menurun ya sampai tingkat 2 tingkat 1 ya dan terasa makin berat ya itu memang kita jangan menambah levelnya dinaikkan untuk menginikan performans torsi kita yang stabil jangan malah kebalik kita memang udah wajar karena apa tegangan baterai itu menurun ya tadinya misalnya tegangan baterai 36 volt itu akan kalau kapasitasnya menurun ya itu otomatis juga tegangan menurun teman-teman 36 ya 30 terus menurun sampai 20 volt sampai menurun kali saya coba dari baterai biasa ini tegangan memang menurun teman-teman nah untuk tegangan yang menurun itu karena yang dekat tadi ya motor kita tidak bantu dengan goesan pedal yang bertambah ya dia arusnya untuk menikah suatu kerja yang sama akan bertambah arusnya nah inilah yang menyebabkan motor itu panas teman-teman jadi hati-hati pada saat level itu makin menurun dan goesan makin berat kita jangan menambah level ya level level powernya powernya justru yang harus kita tambah untuk mencegah baterai itu apa kontrol itu panas teman-teman kita bisa rabat teman-teman disini akan panas ya ini juga akan panas dan motornya kita rabat disini akan panas gitu itulah harus dihindari oke teman-teman oke teman-teman jadi memang simpelnya gitu bahwa begitu kemampuan tadi kan dihitung dari tegangan tegangan itu kan volt nah voltnya makin rendah ya tenaga yang kita berikan akan lebih banyak jadi seolah-olah kita pakai sepeda dengkul gitu dan sebaiknya kalau udah satu bar udah udah di chart aja lagi supaya supaya sepeda listriknya kawan-kawan bisa awet oke oke apa lagi Umarri ini terakhir Umarri ya karena Umarri udah punya pengalaman di pikiran panjang dan artinya nanti saya juga akan meneruskan bagaimana pengalaman Umarri ini akan touring menggunakan sepeda ini yang jarak yang cukup jauh dan dengan medan-medan yang lebih itulah kita akan menguji baterai extension ini ya yang gabung dengan baterai standar Umarri kira-kira nih ya untuk pemilik selis yang udah ada dan yang mau beli yang sifatnya artis teknis untuk ya oke itu touring yang akan yang akan beli selis dan yang sudah memiliki dan menginginkan peningkatan ya kira-kira dari sisi teknis ya supaya kita awet silahkan Umarri komennya jadi gini kan sekarang ini kan kita masih meraba-raba kan bahwa dengan gabungan baterai ini GOES kita bisa berapa jauh besok kan kita kita biasa rutin kita kan hari Sabtu MGOES dan biasanya saya kalau GOES sama MGOES itu saya dapat kilometer 80 kilometer nah terusnya minggu depan kita ada acara lagi di UI itu dari sini kalau bolak-balik bisa jaraknya 90 kiluan juga jadi 80 tambah 90 udah 170 ya kan nah ditambah lagi between dari besok mungkin saya pakai gues-gues sekitaran rumah saya pokoknya kita ingin tahu ini dipakai dengan medan medan dalkot itu kan isilahnya dalkot habisnya berapa kilometer mungkin nanti akan diceritakan ya akan datang oke itu itu yang pertama yang kedua kita pengen nyoba ini ke Bandung apakah bisa tanpa car oke jadi 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 antara Dhani sama saya kita pakai sepeda poligon ini kebetulan dari kawan kita juga sama beli yang sama kita bisa gues bareng ke Bandung kita coba lewat mahade ada kelewatan tadi untuk pegawai siang baru mau memuli selis dan pegawai siang yang masih standar ingin meningkatkan gitu gimana saran-sarannya lah ya saran-saran gini kalau kawan-kawan cuma guesnya dalkot aja dengan baterai standar saya rasa udah cukup betul jadi kalau teman-teman yang ini gak usah buros biaya ini gak usah bagi yang guesnya tadi dalam kota aja kurang dari berapa kilo mungkin 75 kilo nah teman-teman jadi jangan buros biaya ya mengenikannya yang kedua yang kedua ya kalau yang ingin punya sensasi mau nanjak-nanjak jaraknya tetap 70 kilo ini gak keluar nah teman-teman bagi teman-teman yang udah luar biasa gue sering jauh-jauh ya tadi ya pilihan kedua ya pakai ini bisa aja cari jaraknya yang 40 kilo jadi gak jauh ya itu kan tergantung dari gak mau investasi berarti kan pakai yang ada tapi jaraknya di reduce oke teman-teman tadi ada satu lagi yang saya ganti lagi nih bagi penggues yang belum punya selis ya nah afisnya gimana itu mau langsung kesini apa yang langsung gimana silahkan ini kan cukup memade untuk yang price to utility-nya yang bagus silahkan mari yang belum punya loh afisnya gimana kalau mau ke selis kita bukan mainikan poligon ya ya oke ya memang iya iya unitnya juga ada WIM juga ada mungkin nanti bisa di endorse poligon mudah-mudahan insya Allah kondon dia juga ada jadi poligon poligon tuh ada keluarin yang sepeda ini itu ada ada namanya kalau si miles kalau si lines ada velo mixty nah itu macam-macam tuh terusnya ada juga yang touring tuh saya lupa tuh yang mid drive oke oke sepeda apa tuh yang ini disini yang ban yang gede gitu kan oke jadi tergantung sama kawan-kawan mau goes gimana kalau mau goesnya jauh ya pilih kalau si miles nah ini namanya aja miles berarti jarak ya jauh dan lines oh iya betul nah sama lagi ada kalau si satu lagi nah itu jaraknya semua hampir sama kalau ingin jarak-jarak ibu-ibu kan ini kayaknya sepedanya rada gede ini biar ada yang sih yang kayak jg itu ya lebih murah yang 11 juta aja 12 juta ya yang velo yang velo itu ya pake yang velo tapi kemampuannya dia kan 7 ampere nah betul 7 ampere teman-teman kalau dalam potanya cukup ya 50 kilo nah oke ini ada pencerahan ya jadi bagi yang baru kita lihat aja spesifikasinya gitu berapa kapasitas ampere ampere hour dari baterai itu akan ya sesuai kebutuhan gitu jangan membelanjakan uang untuk hal-hal yang over ya over capacity untuk apa ya kecuali yang oh kalau gak dipakai juga buat apa gitu buat apa gitu loh oke oke teman-teman ini udah cukup panjang waktunya saya terus terang aja nih hari Jumat mari ya saya pulang bisa main Jumat pulang dulu ya oke lah tergantung mau sholat disini oke teman-teman ini saya berterima kasih banyak kepada para ya yang sering mengakses danis baik ya karena selama ini ratenya followernya meningkat terus saya terus terang ya tanpa kalian semua saya ya gak ada apa-apanya lah untuk sering berinteraksi mengenai ya alam dunia persepedahan teman-teman oke teman-teman nanti kita akan sambung lagi dengan versi yang lain dari shalice-shalice yang ada dan pengalaman sekali ya yang nanti akan Um Ari sampaikan mengenai hal yang berkenaan dengan perjalanan jauh di luar kota menggunakan baterai tambahan ini dan tentunya ini akan menyenangkan sekali karena kita akan gak capek Um Ari ya jadi kita gini next next ini next kalau siang khusus yang ini kita akan tongolkan nanti pada saat setelah kita coba oke di Dalkot habisnya berapa kilo oke terus kita pakai ke Bandung habisnya berapa kilo oke betul teman-teman jadi ada tiga ada tiga episode oke nanti kita tampilkan mungkin sekarang datanya masih sedikit ya nanti akan tampilkan sekedarnya tapi nanti akan tampilkan data supaya kita juga bisa bersiap-siap bagaimana kemampuan sepeda kalau si dengan ekstra baterai ini ya dan bagaimana dia antar kota-antar provinsi itu bisa ditempu dengan aman dengan aman dan kita tidak kehabisan baterai sehingga kita kerepotan oke teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak Om Ari ya ini sahabat saya yang saya hidup sampai mati ya kan kita kita insya Allah mau gue Turing nih Turing oke Kediri oke Bandung Kediri oke terima kasih banyak teman-teman dari Danis Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton